selamat menikmati salam sepak bola salam damai dan sejahtera untuk kita semua kembali di ruang sepak bola Paulus Su Trisno Rogan kali ini konten kita akan membahas mengulas sedikit tentang klub Rans Nusantara Putul Klub yang tentu saja akan mengikuti kompetisi Liga 1 tahun 2023-2024 yang akan bergulir 1 Juli 2023 tetapi sampai saat ini boleh dikatakan kegiatan dari Rans Nusantara masih akum tidak ada kegiatan seperti latihan atau uji coba dan pada saat ini klub Rans Nusantara yang klub Raffi Amat sudah melepas 18 pemainnya sehingga waktunya cukup singkat untuk mempersiapkan tim sedangkan kompetisi akan bergelaga di satu dunia tapi kita harapkan keberadaan Rans Nusantara tetap eksis dan berlanjut untuk mengikuti kompetisi Liga 1 tahun lalu Rans Nusantara boleh dikatakan tertuluk di posisi yang terbawah dari 18 klub di Liga 1 begitu kita harapkan Raffi Amat dan juga tim manajemennya dapat segera mengenai Rans Nusantara ini Rans Nusantara yang saat ini adem ayam saja padahal klub Liga 1 khususnya 17 klub sudah mempersiapkan diri dengan uji coba dan rekan-rekan seleksi baik pemain lokal maupun pemain asingnya berita tentang mundurnya Raffi Ardian dari Jabatan Presiden dan Nusantara FC kemungkinan dikaitkan tentang keadaan kondisi keuangan dari sejarah Rans Nusantara yang berawal dari tahun 2012 di mana nama awalnya adalah Ciligan United Football Club akhirnya berganti nama sejak tahun 2021 menjadi Rans Ciligan Football Club dan akhirnya tanggal 30 Mei 2022 menjadi Rans Nusantara Amaran Nusantara bisa dikaitkan dengan singkatan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Nusantara 2020 boleh dikatakan Raffi pada saat itu bersama Fatumnya Rudy Salim yang bersama-sama memakusisi Ciligan United yang merangkap dari Liga 2 dan kemudian dipromosi ke Liga 1 karena putz itu ditangani oleh Bambang Nur Diansa dan juga kemudian oleh Ramad Darmawan dibatang oleh Buka Amsa sebagai Captain dan juga boleh dikatakan sebagai Manager Tim sebelumnya bermain pemain-pemain dan Nusantara salah satunya adalah top score Liga Indonesia Christian Gonzales yang walaupun usia sudah bertambah tetapi masih bisa menunjukkan pemainan dan Jiga 1 musim kemarin tahun 2022-2023 penjuangan yang sangat berat dari Rans do Rans Nusantara kalau ini ada ketentuan dari PSG tidak adanya promosi degrasi tidak boleh dikatakan Rans Nusantara terselamatkan karena tiga terbawah dari kompetisi Liga 1 artinya degrasi dan diurutan ke-16 adalah PSS Sleman ke-17 Dewa United dan ke-18 yang terakhir Rans Nusantara dan komentar dari Raffi Ahmad dengan posisi tersebut bahwa ia mengatakan Rans Nusantara untuk kompetisi 2022-2023 benar-benar terburuk dan untuk kedepannya menghadapi kompetisi tahun 2023-2024 dia akan merondak total para pemainnya setelahnya adalah cuci gudang dan pada saat ini ada beberapa pemain yang masih bertahan yang merekut berarti coach Eduardu Al-Maida yang sebelumnya juga pernah menangani arema dan saat ini masih ada dua pemain asing yang masih bertahan di Rans Nusantara yaitu pemain asal Jepang Mitsuru Maruoka pemain posisi milfeder kelandang dan pemain striker makan konate dan juga ada beberapa pemain lokal yang tetap bertahan adalah Fadillah Akbar Harif Satria dan baru saja hengkang adalah Iksan Pursi Rat yang hengkang ke Purnu Yung Football Club dan bersama pemain nasional Hidup pemain sah yang hengkang ke Pursi Bandung total ada 18 pemain yang dilepas oleh Prans Nusantara saat ini dengan kelihatan untuk kompetisi kelihatan ya Prans Nusantara yang tahun lalu memakai Stadion Pakansari sebagai homebis di Jibino dan untuk kompetisi 2023 ini akan memakai Stadion Patriot Candrabaga di Barat Bekasi dan stadion ini akan dipakai bersama-sama Bayangkara FC sedangkan sebelumnya tahun lalu dipakai oleh Persija sebagai hobis dan tahun ini Persija memakai Stadion Gelora Bungkarno Senayang Jakarta Sesuai dengan regulasi yang terbaru untuk kompetisi Liga 1 regulasi yang terbaru untuk pemain asing di kompetisi Liga 1 adalah 5 plus 1 dalam pengertian 4 pemain bebas dari negara di luar Asia maupun Asia Tenggara dan masing satu-satu adalah untuk Asia dan Asia Tenggara satu jadi total kali ini untuk pemain hati ada enam orang dan untuk itu sebelumnya Robby Ardian sebagai presiden Rans Nusantara menformasikan akan merekut nama pemain baru asing yang dalam hal ini tinggal menunggu proses administrasinya karena Rans sudah ada dua pemain asing yaitu makan konake satu dari Asia yaitu pemain dari Jipang Mitsuri Maluoka sebagai pemain tanah informasi ada bocoran Rans Nusantara nantinya dapat pinjiman pemain dari Persib yaitu Mix Go First Reward Nusant Malu pemain upgrades dari Bali United dan sampai saat ini tidak ada pergerakan baik untuk latihan dan kunci coba begitu Rans Nusantara kompetisi yang akan datang dilakukan persiapannya dan kiranya ini memang berat untuk rafi amat rafi amat ya banyak mengeluarkan uang banyak dalam pekerjaan untuk mengakusisi saja itu sudah dihabiskan 8 miliar dan itu yang didapat sebelumnya setiap tahun rafi amat dan manajemen telah mengeluarkan uang sebanyak 20 miliar untuk satu tahun boleh dikatakan memang kalau mengelola setak uang itu harus benar-benar all out sampai pengalaman ini beratang matrija dimana ya pleb-pleb yang bangkup dan bubar dan akhirnya ada yang masih eksis walaupun dengan diakusisi dengan persiapan trans nusantara kedepannya boleh dikatakan menjadi surat antara tim-tim yang seharusnya di generasi seperti PSS Sleman dan Dewa United sampai saat ini tetap rangukan rekrutmen dan uji coba kiranya rang musantara dapat berlanjut sehingga tetap di Liga 1 dengan 18 klub yang nantinya kompetisi yang akan datang akan hidup ketat dan kematuran kembali promosi dan integranasi juga akan diperhati dengan FAR yaitu video presentasi delivery untuk membantu wasit memimpin pertandingan berguna ikut terakhir dari Eric Toil kemungkinan pemakaian FAR sambil berjalan di mencanakan bulan Februari 2024 kiranya kompetisi yang berkualitas yang sebelumnya Indonesia dikategorikan oleh AFC kompetisi di Asia dengan nomor 26 dapat menjadi kompetisi yang berkualitas yang terbaik karena di sana sini sudah melakukan transformasi dan transformasi sesuai dengan ketentuan dari FIFA khususnya oke good luck supaya dalam kompetisi ini akan menghasilkan pemain tim nasional yang berkualitas karena mereka akan terjun itu saja memberikan pengalaman dan jam terbang mereka hingga nantinya di tim nasional mereka sudah biasa dan secara fisik dan mental mereka akan siap untuk mengikuti kejuaraan atau punah yang baik di urinal maupun di internasional dan momentum kebangkitan dengan meraih melalui emas di kampuja untuk garuna punah akhirnya kita harapkan jadi tradisi tradisi untuk kebangkitan sepak bola Indonesia terima kasih God bless Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati